jahit saja secara manual dari gorden yang sudah aku buat ini itu yang sudah aku buat tadi kemudian jahit juga secara manual disini mulai dari bagian kanan perhatikan tangan saya untuk anda lipat saja atau jika anda tidak ingin melipatnya tidak apa-apa langsung dari bagian kedua maka dia akan seperti ini bentuknya nanti anda bisa melipat juga langsung tidak apa juga seperti ini ya saya akan setel dulu oke kira-kira seperti ini lipat saja ya supaya lebih bagus nantinya oke disini lipatannya lipat secara manual kemudian lipat lagi perhatikan tangan saya untuk anda ini adalah lipatan gorden oke perhatikan tangan saya untuk anda kemudian secara manual juga ini juga lipat dengan jarak yang sudah ditentukan yaitu 3 cm begitulah seterusnya buat lagi jaraknya ya itu ini ya 3 cm oke ini adalah jaraknya ini adalah jaraknya oke dari awal hingga akhir silakan pelajari tutorial gorden ini supaya anda bisa membuat gorden sendiri di rumah anda oke disini ya jahit secara manual seperti yang anda lihat disini ya perhatikan tangan saya untuk anda seperti ini ya oke seperti yang anda lihat jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video kami kemudian sudah selesai dijahit bagian pertama bagian awal kemudian saya akan menjahit ke bagian kedua terima kasih terima kasih terima kasih